Halo, selamat datang di Terjemah Inyuk. Kali ini kita menerjemahkan buku Baksa Inggris kelas 9, halaman 76. Nah, ini ada tugas. Tugasnya adalah sesuai dengan perintah di halaman 174. Kita membuat tabel yang mana kita akan memfokus pada nama produk, deskripsi produk, isi atau jumlah dari produk, kandungan produk, cara penggunaan, cara penyimpanan, dan tanggal kadaluarsa. Nah, ini tabelnya sudah saya buat, seperti ini, yaitu Novelty dan Farmhouse Oatmeal Breed. Nah, di halaman 76. Kita terjemahkan terlebih dahulu. Ini Novelty, ya. Novelty. Nama produknya Novelty, ya. Teh novel, 100% organik dari ekstrak teh tulsi. Penuh rasa teh antioksidan, dan di dalam pompa kedap udara, ya, untuk memastikan kesegerannya. Tanpa kafein, tanpa pewarna tambahan, tanpa perasa tambahan, tanpa pengawet. Nah, NTWT ini adalah net weight. Artinya, kepanjangannya net weight. Atau berat bersih. Ini tulisannya, ya. Net weight. Nah, itu dia. Jadi, berat bersihnya adalah 2FL Oz, atau 60 ml. Nah, kandungan nutrisinya nampak di sini, cuma kurang jelas, ya. Ini kita perbesar sedikit. Untuk penyajian. Kalori, 0. Total lemak. Sodium, total apa ini? Tidak jelas. Protein, 0. Tidak jelas lagi, ya. Kandungan organik tulsi ekstrak. Tulsi daun tulsi yang telah di ekstrak. Dalam bentuk air, ya. Nah, cara penggunaan. Nah, tambahkan 3 pompa. 3 kali pompa dari teh, ekstrak teh tulsi yang organik, ke satu cangkir. Sekitar 8 oz. Boleh panas, boleh dingin. Sebelum menggunakan, untuk pertama kali, kamu perlu memompanya. Ini butuh sekitar 25-50 kali pompa. Nah, ini ada peringatan. Ekstrak teh ini bisa mengotori atau menodai kulit, skin, dan baju atau pakaian. Nah, ini petunjuk penyimpanan. Simpan di tempat yang dingin dan kering. Nah, ini perusahaannya, ya. Alamat perusahaan. Ya. Ini nomor telepon kali, ya. Ini nomor telepon. Nah. Ini bahwa sudah terdaftar sebagai bahan organik di perusahaan kesehatan barang kali, ya. Di Kanada. Buatan Kanada di barang. Itu yang pertama. Yang kedua, farmhouse. Ya. Rumah pertanian. Nah. Ini roti oatmeal. Ya. Oatmeal ini barang apa namanya. Nama. Nama apa namanya, ya. Nama kandungannya. Kandungannya ada. Ya. Kandungan yang. Paling banyak di dalam roti ini. Jadi di sini tanpa, tanpa bahan kimia. Tanpa, tanpa, tanpa bahan tambahan. Nah, ini situsnya. Nah, ini kandungan. Ya. Ini artinya. Ya. Organik tepung gandum. Utuh organik, ya. Berbentuk butiran. Ya. Dan ini. Organik oat flakes. Ya. Ada oat-nya. Ada air. Ada honey ini. Badu. Ragi. Dan garam. Nah, itu kandungannya. Dan ini kandungan nutrisi. Nutrisinya tidak jelas. Tapi ini kan tidak kita perlukan untuk mengetahuinya. Berat bersih, 1 LB. 8 OZ. Atau 680 gram. Nah. Sekarang, saatnya kita membuat tugasnya. Sudah dibuat. Tabel. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita lihat. Nama produk adalah Noble novelty. Ya. Ops. Nama produk Novelty 100% Organic Tool City Extract. Nah, konten. Nah, ini dia. Kontennya ada 2 NTWT 2FL OZ 60 ml. Lantas, deskripsinya. Nah, ini. Full Flavor. Ini dia. Ya, deskripsinya. Seluruhnya. Full Flavor Antioxidant Tea In an Air Less Pump To Ensure Freshness Terus. Terus. Cafein Free No Artificial Color No Artificial Flavors No Preservatives Nah, itu deskripsi. Kandungan. Kandungannya adalah Organic Tulsi Extract Water Tulsi Leaf Dari Daun Tulsi Ya. Mana dia. Ini dia ya. Ini dia. Ingredient. Nah. Terus. Direction Cara Penggunaan. Nah. Cara Penggunaannya Add Three Pumps Of Ini dia ya. Cara Penggunaan. Nah. Of Organic Tulsi T To One Cup Of Water Atau Lapan Oun Hot Or Cold Satu Yang kedua Before Using The First Time You Must Prime The Pump It May Take As Many As Sebanyak 25 Sampai 50 50 Pumpan Nah. Cara Penggunaan. Itu Oh. Cara Penyimpanan. Cara Penyimpanannya Kita lihat. Nah. Ini dia. Ya. Store Letakkan Di Tempat Dingin Dan Kering Tanggal Kedaluarsa Tidak Ada No Date Available Nah. Itu Untuk Novelty Sekarang Kepada Farmhouse Lagi Ya. Farmhouse Nama Produk Ya. Farmhouse Farmhouse Whart Mill Bread Ya. Keterangan Kontennya Ya. No Kemical No Kemicals No Additives Just Just Real Harness Bread Atau Organic Ya. Berat Bersih Ini Dia. Ya. Berat Bersih Satu Atau Kita tulis Laya Satu LB 8 OZ Atau 680 Gram Nah. Kandungan Nah. Dia. Kandungannya Stone Ground Organic Wall Grind Wheat Flour Organic Wood Flakes Water Honey Yeast Salt Cara Penggunaan Nah. Cara Penggunaan Tidak Ada. Not Available Cara Penyimpanan Not Available Tanggal Kadal Luarsa No Date Available Nah. Itulah Jawaban Untuk Halaman 76 Silakan Kalian Subscribe Channelnya Dan Like Videonya Serta Sampaikan Kepada Teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai Jumpa